bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak apa kabar di rumah? semoga tetap sehat dan tetap semangat ya belajarnya pada kesempatan kali ini ustadah liya akan menyampaikan materi bahasa arab bab 2 jadi sebelum ustadah liya menambah pelajaran yang baru coba ustadah liya mau anak-anak ingat dulu pelajaran yang sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang warga sekolah kira-kira ada yang masih ingat warga sekolah itu contohnya siapa aja? ya ada dokter, ada apa lagi? sapam, betul ya kira-kira seperti itu dan jangan lupa tetap diulang ya pelajaran yang sebelumnya di bab pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peralatan sekolah ya peralatan sekolah itu ada apa aja? coba anak-anak sebutkan ada papan tulis contohnya ada lemari, ada jam dinding, ada peta dan lain sebagainya jadi kita disini akan mempelajari kosa kata tentang peralatan sekolah yang pertama adalah saburotun oke coba diikuti saburotun sekali lagi saburotun apa artinya saburotun? coba ditebak ciri-cirinya biasanya itu digunakan untuk guru menerangkan suatu atau menulis oke benar papan tulis oke papan tulis ya saburotun papan tulis kosa kata yang kedua kursiun kursiun pasti sudah pada tahu apa artinya? oke kursi selanjutnya maktabun 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 artinya ini pasangannya kursi ya apa coba ditebak ya meja ya selanjutnya ada mahfagotun mahfagotun coba diikuti sekali lagi mahfagotun mahfagotun biasanya dipakai anak-anak untuk ngisi buku, ngisi pensil apa coba? ya tas ya mahfagotun artinya tas tolasatun tolasatun artinya penghapus selanjutnya ada khizanatun 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 artinya lemari horitotun horitotun ada gak ya ini di kelas horitotun artinya adalah peta diingat-ingat ya yang selanjutnya ada miknasatun diikuti coba miknasatun sekali lagi miknasatun biasanya ini digunakan untuk membersihkan kelas yaitu adalah sapu miknasatun artinya sapu surotun surotun artinya gambar yang terakhir ada jarosun 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 artinya lonceng nah cukup banyak ya kosa katanya tapi semoga anak-anak nanti kalau latihan terus bisa hafal nanti juga usah Dalia coba kasih lagu biar mudah dalam menghafal kosa katanya nah selanjutnya kita mau coba tebak gambar coba lihat perhatikan disini ada gambar apa ya ini gambar meja ya yang pertama selanjutnya ada gambar papan tulis yang kedua yang ketiga ada gambar peta nah diantara tiga gambar ini meja papan tulis sama peta nanti coba anak-anak jawab sesuai kosa kata yang usah Dalia berikan kosa katanya adalah maktabun maktabun coba pilih mana yang benar maktabun iya betul maktabun artinya meja oke selanjutnya yang kedua coba kita tes lagi konsentrasi anak-anak ada gambar peta yang pertama yang kedua ada gambar tas yang ketiga ada gambar kursi nah kosa kata yang usah Dalia berikan adalah kursiun kursiun yang mana jawabannya iya betul kursi bagus yang ketiga ada gambar lemari oke dilihat gambarnya lemari penghapus yang terakhir ada gambar sapu nah kira-kira kalau kosa katanya mikna satun itu gambar yang mana mikna satun yang mana yuk mikna satun mikna satun yang digunakan untuk membersihkan kelas iya betul sapu ya oke terima kasih yang sudah ikut menjawab nah selanjutnya kita akan membuat kosa kata ini menjadi lagu supaya mudah dihafal oleh anak-anak coba anak-anak perhatikan dulu lagunya nanti boleh diikuti ya jarosun artinya lonceng surotun artinya gambar mikna satun sapu hori totun peta hizanatun lemari tolasatun penghapus maktabun meja kursiun kursi saburotun itu papan tulis gimana gampang kan nanti kalau sudah sering nyanyikan insya Allah akan hafal kosa katanya kita ulangi sekali lagi bersama-sama wahid isnani salah asa jarosun artinya lonceng surotun artinya gambar mikna satun sapu hori totun peta hizanatun lemari tolasatun penghapus maktabun meja kursiun kursi saburotun itu papan tulis terima kasih yang sudah ikut nyanyikan lagu kosa kata peralatan sekolah selanjutnya anak-anak boleh buka buku paketnya halaman 40 halaman berapa? halaman 40 nah disitu ada huruf-huruf dari kosa kata peralatan sekolah nanti tugasnya anak-anak adalah menyambung huruf menjadi kata nanti boleh dikirimkan ke Ustadahlia kalau sudah dikerjakan boleh dikerjakan di buku paketnya langsung ya anak-anak oke sekian pelajaran kita pada pagi hari ini semoga anak-anak tetap sehat tetap ceria dan semangat selalu Ustadahlia akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.